Intro Salam jumpa pemirsa televisi edukasi dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Lara Satino Rahma dapat menjumpai Anda kembali dalam acara informasi pendidikan. Informasi pendidikan kali ini masih hadir dengan informasi seputar Rembuk Nasional Pendidikan dan Kebudayaan tahun 2017 yang dilaksanakan di Gedung Pusdiklat Kemdikbud Bojong, Sari, Depok. Baiklah pemirsa, mari kita jelang informasi pendidikan selengkapnya. Pemirsa Presiden Joko Widodo meminta agar penguatan pendidikan karakter dirumuskan dengan seksama. Pelajar harus sejak dini ditanamkan karakter dan moralitas yang kini mulai memudar. Berikut ini kami hadirkan informasi selengkapnya untuk Anda. Hal ini dikatakan Presiden Joko Widodo kepada para peserta Rembuk Nasional Pendidikan dan Kebudayaan saat peresmian pembukaan RNPK 2017 di Gedung JI Expo Kemayoran, Jakarta. Pemerintah kini akan memprioritaskan pendidikan dengan penguatan karakter dan sekolah kejuruan serta vokasional. Bahwa kita ingin fokus kepada pembangunan karakter, kita ingin fokus pada pembangunan vokasional. Pembangunan sekolah kejuruan. Lebih lanjut dikatakan Presiden Jokowi, guru-guru yang mengajar di sekolah kejuruan juga akan dilatih agar dapat mampu menghasilkan siswa yang berkarya dengan karakter moralitas yang terdidik. Penyiapan sekolah kejuruan baik sisi sarana, prasaran harus betul-betul disiapkan. Saya mendapatkan laporan bahwa seharusnya yang namanya guru di SMK itu seharusnya 70 persen itu guru-guru pelatih. Tapi yang terjadi sekarang ini 70 persen guru SMK itu banyak yang guru normatif. Ini yang harus mulai dilakukan training sehingga guru-guru SMK itu lebih banyak yang guru-guru yang bisa melatih. Penguatan pendidikan karakter menjadi salah satu prioritas utama dalam Kabinet Kerja Presiden Joko Widodo. Dirjen Kebudayaan Kemdikbud Hilmar Farid mengatakan, untuk hal ini, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan akan mengoptimalisasikan pendidikan karakter melalui jalur budaya. Penguatan pendidikan karakter menjadi salah satu prioritas utama dalam Kabinet Kerja Presiden Joko Widodo. Kemdikbud akan mengoptimalisasikan pendidikan karakter melalui jalur budaya. Budaya dapat menjadi jalan masuk untuk pembangunan karakter anak. Kemdikbud selama ini sudah menjalankan konsep penguatan karakter melalui budaya. Ruang belajar itu ada banyak, seperti kemarin sudah disampaikan Pemerintah juga, kita akan memanfaatkan cakar-cakar budaya kita, museum, pusat-pusat kesenian, taman budaya itu sebagai tempat belajar, mengembangkan pendidikan karakter. Dan yang terakhir soal metode, ya di samping tentunya ada cara yang konvensional, masuk ke kelas, ceramah, diskusi. Kita juga mau mengembangkan metode pendidikan karakter berbasis kesenian. Itu sudah ada beberapa contoh, kita kembangkan kemarin ada inisiatif ya dari masyarakat, masananda Soekarlang gitu ya, memanfaatkan melatih anak-anak bermain musik, bukan untuk menjadi musisi, tetapi untuk memanfaatkan karakternya melalui proses berkesenian. Lebih lanjut dikatakan Hilmar, apa yang diusulkan dalam Rembuk Nas 2017 ini menjadi masukan berarti untuk dikembangkan di sekolah. Kemdikbud siap memfasilitasi kegiatan-kegiatan yang bertujuan untuk penguatan karakter pelajar. Pemirsa Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhajir Effendi mengatakan standar pelayanan minimal akan ditingkatkan dan disesuaikan dengan kebutuhan dengan menitik beratkan pada upaya penguatan pendidikan karakter. Hal ini diutarakan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhajir Effendi dalam Konferensi Pers Rembuk Nasional Pendidikan dan Kebudayaan di Pusdiklat Depok. Mendikbud mengatakan strategi peningkatan kualitas layanan pendidikan dan kebudayaan sesuai standar pelayanan minimal dan standar nasional pendidikan sebagai implementasi Undang-Undang No. 23 tahun 2014. Mendikbud menambahkan standar pelayanan minimal akan ditingkatkan dan disesuaikan dengan kebutuhan yang dititik beratkan dengan pendidikan karakter. Kemudian strategi peningkatan kualitas layanan pendidikan dan kebudayaan sesuai dengan standar pelayanan minimum atau SPM dan standar nasional pendidikan atau SNP sebagai implementasi dari UU No. 23 tahun 2014. Khusus untuk standar pelayanan minimal, saya berharap nanti akan ada masukan-masukan dalam Rembuk Nasional ini karena standar pelayanan minimal kita ini sudah sekian puluh tahun tidak dinaikkan grade-nya. Dan kita berharap ada peningkatan. Seperti untuk pendidikan dasar itu sejak sebelum ada kebijakan SD-INPRESS sampai kemudian pelaksanaan SD-INPRESS sampai sekarang itu standar minimum pelayanan pendidikan dasar itu belum ada perubahan. Padahal tuntutan masyarakat, tuntutan akan kualitas pendidikan dasar sudah sedemikian tinggi. Termasuk bagian dari nanti kita harapkan standar pelayanan minimal yang baru itu disesuaikan dengan tingkat kebutuhan capaian dari tujuan pendidikan dasar yaitu sesuai dengan kebijakan Presiden Jokowi yaitu lebih memberikan titik berat pendidikan karakter itu yang 70% pendidikan dasar nanti adalah bermuatan pendidikan karakter dan itu harus disesuaikan dengan standar pelayanan minimum yang ada di sekolah. Uswatun Hasanah, Dodi Hendrawan, Televisi Edukasi Pemirsa kami masih menyimpan sejumlah informasi menarik lainnya jangan kemana-mana kami akan segera kembali setelah cedah berikut ini tetaplah bersama kami. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!